Sub indo by broth3rmax Bos, bentar ya bos ya Sorry, soalnya tamuku berikutnya Baru datang dari Hollywood beberapa hari lalu Dari Amerika sih, bukan di Hollywood Tapi baru aja melakukan satu proyek Dengan aktor-aktor di Hollywood Jadi jangan sampai aku kelihatan botak tanpa alis Kan siapa tau besok-besok orang-orang Hollywood Orang-orang di Amerika nge-google namanya lagi Oh ini aktornya ini Dia pernah di acara apa aja Hah? Ini acara apa talk show? Pembawa acaranya kok alisnya botak kan? Udah ya? Oke Tamuku berikutnya Baru pulang dari Amerika Tapi kalian biasa lihat beliau disini Di Aku Terima Nikahnya di Net Sudah pernah nonton? Ya Papi Arifin tau kan? Yang rese Ya kan suka rese kan sama menantunya kan? Reisai Tapi Welcome back home Berasa kan gitu kan kalo abis dari Jojo How are you? Fine Oh are you still speaking Indonesian? Or because you just got back from Little bit Oh little bit How are you? Masih jet lag gak? Bikit-bikit Orang ada dua, tiga kadang-kadang Gak ini memang ada banyak sih Lebih dari dua sama tiga Berarti gak jatuh Gak jatuh Silahkan duduk Ini minuman siapa? Minuman? Ini minuman Om Reisai Tapi Aku sudah siapkan Pakai bunga Ada alis juga udah aku siapin Ya Silahkan mau diminum dulu gak? Ini sudah disiapkan dari dua minggu lalu Ya ampun Untuk menyambut Menyambut papi Arifin Silahkan diminum dulu Deg-degan aku Siap ada Om Reisai Tapi aku deg-degan sekali Tatapan matanya itu loh Aku takut tatapan matanya bikin alisku luntur lagi Kalau aku pake kacamata pasti berembun kacamataku Pengalaman dia Kangen gak sama papi Arifin Semenjak eh pas lagi kemarin pergi itu Loh aku itu ya disana itu Pake gaya papi Arifin juga Dikit-dikit Ada sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit dong Paling gak kacamatanya aku bawa Oh kacamatanya ada Tapi papi Arifin ini kan Lumayan rese ke menantunya ya Ke orang-orang di sekitar Kalau aku pake gini Kayak papi Arifin gak? Iya Jadi kamu itu apa-apa Ada berapa persen sih papi Arifin Di seorang Reisai Tapi sebetulnya? Rohnya yang ada Rohnya itu suka hal-hal yang benar Oke Jujur gitu Oke Gak suka yang malas Pemuda-pemuda yang malas Kerjanya cuma ngeritik orang Menghina orang Iya, iya, iya Dia rasanya karena begitu ya Karena ada yang seperti itu Makanya dia tuh keras Iya, iya Jiwa didiknya dengan cara lain Itu Katanya aku dengar Kemarin katanya Om Reisai TP ini Saking cintanya Dengan rolnya sebagai papi Arifin Di saya terima nikahnya Sampai yang kemarin di Amerika itu Hampir Iya Gak akan Tawaran di Amerika untuk bermain bersama produksi orang-orang Tuh Kapten Amerika Civil War yang nanti sekarang belum ini ya baru selesai syuting kemarin Hampir ditolak gara-gara Iya main di Saya terima nikahnya Karena saya sudah kontrak di Terima nikahnya Dan saya bilang sama mereka bahwa Saya Sampai Agustus Gak bisa kontraknya sampai Juli Oke Jadi mereka minta sampai Juli Agustus gitu Saya bilang gak bisa Terus saya Kasih berita ke teman-teman Kemudian ada teman saya yang sekarang jadi Apa Yang jadi manager Dia bilang Coba pikirin Ini kesempatan yang luar biasa gitu Tambah lagi nanya Istri saya bilang Ini kesempatan Ini ini Banyak Semua dukung Sementara saya belum nonton Kapten Amerika itu apa Enggak Yang saya tahu ada merek rokok Kapten Black Atau apa gitu Saya gak ngerti Jadi gak ngerti kalau apa Segimana hebohnya Produksinya Biasa aja gitu Tapi mereka bilang Aduh Ini jakar kayak gitu Aduh saya bingung juga Ini apa sih ini film ini Saya cari dia nih Akhirnya ngecek Ini kan hero-hero Komik katanya kan Terus mereka bilang Ini produsernya hebat sekali Iya Bahaya biasa aja gitu Urus-urus Tembus gitu loh Jadi Manager saya itu Gina namanya Dia ngotot Karena ini kesempatan Karena gitu Jadi sempat menyampaikan ke mereka Yang di Amerika bahwa Gak bisa Iya saya bilang gak bisa Udah diam Mereka bisa Patah hati dong mereka Patah hati Orang penting ya Oh iya dong Wow Sudah disarasehan Dari sekali itu Tapi begitu mereka tahu bisa Wow gembira Langsung Minta ampun Minta ampun Karena kan proses kan ditunjuk Dari produser dan Iya dari paling atas gitu ya Tunjuk ke bagian Gak pakai casting lagi kan Ini langsung Langsung penunjukkan I want to raise a topic Of course Ya gitu kan Mereka kan bilang gini Bahwa ini Tidak ada casting Kalau ada casting Saya bilang kamu datang ke sini dong Iya benar Masa saya pesan Cuma untuk casting Bangga sekali ya Terus pas sampai disana Apa yang terjadi Terjadi mereka sangat menghormati Kayak gimana sih Profesional Dari mulai penyambutan Ada karian Gak gitu Enggak Gak lebih Lebih Ya kirain Ada seperti gimana Pakai limo Atau Bayangkan kamu Yang datang Begitu aku sampai di fitting Lokasi Terus sutradara Menangkap produsernya Itu langsung datang Bolehkah saya bertemu Sudradaranya langsung datang Bolehkah saya bertemu dengan Raisa Tapi Minta izin Minta izin dong Dia menghormati Setiap orang ada privasinya Gak mens robot aja Jadi bukan ada nada kekuasaan Gak ada Ini kerjasama Saya kan aktornya Kalau dia tidak tahu saya Bagaimana dia bisa menyutradaran saya Benar Dia harus datang Untuk mengetahui saya Dia datang Dari Los Angeles Lima jam penerbangan Untuk ketemu saya Oke Oh ini bukan di LA ya Di Atlanta Jadi dia datang Dia minta Asistennya datang Apakah saya boleh bicara Saya bilang silahkan Masuk Masuk Dia senang sekali Saya bisa hadir Mereka yang menyambut langsung Produsers Wow Jadi gak perlu tari-tarian Oh gak ada tari-tarian Udah sebenarnya langsung Dari hati ke hati Dari hati ke hati Mata ke mata Darum mati Oke terus Terus saya ketemu Sarah disana Hah Yang mengundang saya sebenarnya Pertama itu Sarah Finn Sarah Oke Yang kedua Saya sebelum saya mengundang sana Saya sudah main di Net TV Yang bawa saya itu ke Net TV Sarah Headline Oke Sarah lagi Terus saya ketemu lagi Bagian dialect Bagian Apa Bahasa saya kan Bahasa Inggrisnya bagaimana Oh speech coachnya Oke Namanya Sarah Schaefer Sarah Schaefer Di sini Sarah Sehan Kenapa Sarah Sehan Tunggu sebentar Jangan tepuk tangan dulu Kenapa Sarah Sehan Dari Dari Empat Sarah ini Yang paling parah ini Sarah Sehan Ya oke deh Karena apa Karena Sarah Sehan ini Yang paling banyak tahu aku Dia tahu parahku Yang lain masih merabah-rabah Yang lain Senang lihat ini Pertemuan kan Happy kan Terus pas syutingnya sendiri bagaimana Kan Om Reh ini sudah menandatangani perjanjian Dengan pihak sana Bahwa memang Tidak boleh cerita terlalu banyak Tentang perannya Dan segala sesuatu Begitu saya mau syuting Pas syutingnya sendiri bagaimana Saya itu Didatangin Dua orang Dari lawyernya Dari legalnya Bagian legalnya Dia datang Ketemu sama Manager Terus diajar ke saya Bahwa saya telah melakukan Seperti kesalahan Karena saya sudah Ada perjanjian Ada perjanjian yang saya tidak Tepati Kok tiba-tiba seluruh Di Nusantara Yang di Indonesia ini Penuh dengan gambar saya Baru sampai di sana Sampai di sana Lihat Kenapa bisa begini Dan ada bagian Kostumnya lagi disitu Valerie namanya Oh ya oke Oh orang kostumnya Sebab bahaya Karena gak bisa Harus disu Mereka strik sekali ya Makanya mereka kaya Karena hukumnya tegak Ya benar-benar Akhirnya saya bilang Kita ini lain kultur Saya harus membuktikan Kepada teman-teman saya Bahwa saya memang Kalau Amerika ini Bukan jalan-jalan Bukan main-main Tapi Ada program Yang saya harus kerjakan Dan ini buktinya Jadi saya beritahu Teman saya yang baik hati Namanya Tio Pasaku Dewa ini Pak Pak Kusadewo Pak Kusadewo ini Dia senang Lihat kakaknya Atau lihat omnya Bangga dong Bangga dia Lihat tebarin Beredar Semuanya Ya udah Saya harus terima resikonya Tapi akhirnya mereka gak apa-apa dong Gak apa-apa Bagaimana kalau gak Saya gak syuting Bisa bahaya juga Dan syuting di sana Aku dengar katanya Menyenangkan ya Maksudnya Everything is on time Semuanya mereka berusaha Untuk menjaga mood Nah kita juga sama Cuma mungkin Masalah Filosofi bekerja Itu harus lebih kuat Etos kerjanya Bahwa saya itu aktor Ya harus dilihat Karena kalau aktor ini di depan soalnya Kalau mukanya kruat kayak gini Penonton gak suka Nanti penonton gak mau nonton Ya sudah biaya besar-besar Bikin film itu Gak ada yang mau nonton Karena pemainnya Si ibu merumpi Iya Terepot bayar utang Online Aku suka gitu Sebelum suku ini Sudah bayar listrik Belum gue bayar Auranya gak ada di ruang itu Om dapet trailer sendiri gak Kayak bintang pilan Dapet Dapet khusus duduk sendiri Kayak Leonardo DiCaprio gitu Iya dong Namanya juga aktor Jadi Tapi itu memang harus ya Harus aja Be there by yourself Untuk fokus Aku tuh berkali-kali Minta ke bosku Thriller sendiri juga disini Oh gitu Bisa gampang Luas masih luas ini Enggak Tapi aku minta Tadi Taman Aku gak dikasih Aku juga bilang perlu fokus Belum waktunya kali ya Jam terbang kali itu ya Kalau kamu lebih bagus lagi Tentu akan dikasih Kalau aku lebih bagus lagi Oke amin Tapi kita gak akan disu kan Ngomongin tentang Project Film ini kan Nggak This is okay Karena cuma informasi aja Iya 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 Jadi kapan Kalau filmnya rilisnya kapan Tahun depan Tahun depan Are you excited Aku malah lupain aja dulu Nanti tahun depan kita ingat lagi kembali Jadi ntar kalau pelinian kesana juga Kalau mereka Apa kalau aku minta Mereka gak tau Saya gak mikirin dulu Kalau mereka melihat Begitu edit Wish Luar biasa ini aktor dari Nusantara ini Kita harus undang dia Dia akan undang saya dong Iya dong Gitu Ya saya harapkan itu yang terjadi Wah Ih kalau misalnya nanti kesana lagi Kita liput lah Aku kesana Wancara Gitu Ini persoalan seni acting Siapapun juga bisa kemana-mana Iya 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 Gitu loh Gak punya cuma ke Amerika Ke bulan juga bisa Kalau ada syuting di bulan Mau dong Mau dong Serius mau Iya mau Kan jauh Tapi bulan beneran loh Bukan datang bulan Bukan apa bulan Bukan bulan Bukan bulan Bukan bulan 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 beneran Jadi bener-bener Oke Sekarang aku mau coba nih Kalau misalnya kita main game ya Main game tebak foto Tebak foto Tebak foto Aktor-aktor Indonesia Yang sudah pernah pergi ke luar Indonesia Untuk berkarya Dan membuat kita semua bangga Coba kita lihat fotonya diacak sedikit Tapi mungkin Omre bisa menebak Siapakah mereka Nah Mana-mana Sedikit aja Ini siapa bibirnya siapa Om Ini penonton Boleh ikut menebak Kalau misalnya Omre gak bisa menebak ya Ini penempat nama saya nih Eko Wise kalau gak salah Coba kita lihat fotonya betul atau salah Betul Bibirnya khas ya Khas nih juga Aku kagum sekali Dia kalau meluda baru bisa tutup mulut gini Kalau buka mulut gak bisa meluda dia Gimana-gimana Jadi gini Ada pertanyaan gini Kalau buka Dia bisa keluar Dia tidak bisa keluar Tapi kalau dia tutup Bisa keluar Meluda Coba kamu kalau buka mulut Eh baru tutup Oke ya Jangan dicoba gak boleh meluda di studio Jadi aku bayangin Iko Wise ini Ludahnya panjang sekali Panjang Oke Karena dia tutup Oke foto berikutnya Ini siapa Ini sudah pernah disarahkan juga Ini dia agak-agak oriental Iya Ini sudah pernah Ini pernah main sama saya dua kali Pernah juga oke Ini namanya Aku pernah keluar negeri sama dia Oh ya Jota Aslim Jota Aslim Kita lihat fotonya Yeah Kita pernah syuting di New Zealand Bukan syuting film Kalau aku Seni acting kan Tapi mereka ada dua seni yang mereka Apa Seni acting dan seni bela diri Bela diri Ini dasar Nah kalau misalnya Suatu saat diminta untuk Pergi ke mana lagi Ke bulan atau ke mana Untuk juga harus bela diri Mau bisa Saya panggil Sarah Sen Untuk jadi wakil saya Untuk bagian itu Oh body double Foto berikutnya ada lagi Boleh kasih lihat foto berikutnya Oke satu lagi ini foto terakhir Baru cukuran kayaknya dia ya Tunggu ya Siapa ini ya Kok sama sih Tio ya Eh bukan ya Siapa om Bisa nebak gak Kalau enggak aku minta ke penonton Penonton yang bisa nebak Akan mendapatkan Tas Om bisa Aku gak bisa Menyerah Gak masalah Penonton Eh tolong ditutup itu Penonton Penonton Ada yang bisa Ada yang bisa ke depan sini 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 Siapa Siapa Aduh cantik sekali Kamu siap-siap untuk Tee party ya disini ya Siapa jawabannya Arifin Putra Betul sekali Kamu udah petas Ramah lingkungan Terima kasih Siapa Arifin Putra Nah tuh dia Pernah jadi anak saya juga Om ada proyek apa nih berikutnya Sekarang selain Saya terima nikahnya ini Saya ada sebenarnya ditawarin Di Lola Amar Riala Oke Oh filmnya Lola Jenga judulnya Terus juga ada film dari Sastro dari NU punya Oke Saya mau dijadikan Soekarno Oh wow Soekarno 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 Presiden Republik Indonesia yang pertama Republik yang pertama Wow Proklamator Ini untuk tahun ini Untuk tahun ini Ini proyek-proyek tahun ini Tahun ini Rencana ini Sukses terus ya Om Semoga sehat selalu Amin Kita selalu menantikan kehadiranmu Dan kalau nanti pergi lagi kemana Entah ke bulan atau kemana di bawah Ini untuk taruh skripnya Terima kasih Salam untuk keluarga Untuk semuanya Semoga sehat dulu Terima kasih Aku terima kasih Minum dulu Jangan kemana Abis ini tuh kita ada Di party loh Jadi kalau misalnya Masih mau di studio Boleh juga disini Itu kan bisa rasa sehat